Pengelola rumah susun Sewa Rusunawa di Kelurahan Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat mewajibkan seluruh penghuni dan tamu mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan saat masuk dan keluar dari Rusunawa sebagai langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Cuci tangan menggunakan sabun antiseptik menjadi hal wajib bagi masyarakat sejak merebaknya wabah COVID-19 di tanah air. Untuk itu pengelola rusunawa Pemprov Sulawesi Barat di Rangas, Mamuju berinisiatif menyiapkan wastafel dan sabun yang ditempatkan di area pintu utama. Fasilitas ini merupakan swadaya dari penghuni rusun dengan harapan dapat dimanfaatkan dan dipelihara baik untuk kepentingan bersama. Musari adalah salah seorang penghuni rusun mengungkapkan fasilitas cuci tangan sangat membantu di tengah selangkaan masker dan hand sanitizer. Selain itu, bersama-sama menjaga keberisian lingkungan dengan tidak membuang sampas di sembarang tempat. Fasilitas ini diharapkan mampu menangkal penyebaran virus COVID-19 sekaligus membangkitkan kesadaran pola hidup sehat terkhusus para penghuni rusunawa. Kalau saya sebagai penghuni rusun disini, Pak, salah satu penghuni rusun, sangat apresiasi kepada penelola rusun disini, Pak, untuk menghindari yang namanya virus corona ini, sehingga dia berinisiatif untuk membuat atau seperti ini, Pak, untuk... apa namanya, dibuat untuk cuci tangan, Pak. Salah satu untuk cara pencegahan penyebaran virus corona ini, Pak. Cuci tangan menggunakan sabun sejalan dengan anjuran pemerintah dalam upaya menangkal virus COVID-19. Selain menjaga jarak aman antar individu melakukan karantina mandiri dan mengurangi aktivitas di luar rumah, penelitian ahli mengungkapkan antiseptik dan kandungan lainnya dalam sabun ampuh membunuh virus di permukaan kulit. Hal ini juga ditegaskan pemerintah pusat melalui juru bicara penanganan COVID-19 yang mengungkapkan envelope atau bungkus virus corona sangat terapuh bila terkena deterjen, sehingga mencuci tangan dan peralatan lainnya menggunakan sabun sangat dianjurkan. Rizalisa Fitri melaporkan.